Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Nadir Sito Nugroho Pada kesempatan kali ini Saya akan membuatkan sebuah video pembelajaran Untuk mata kuliah ilmu kurtana Pada sesi ke enam ini Saya akan menyampaikan mengenai Pengukuran tinggi dengan sifat datar Atau penyempatan datar Baiklah tidak lama-lama Saya disini akan membagikan Share screen materi yang akan Saya sampaikan di dalam Video pembelajaran kali ini Baik disini sudah tertampil Materi yang akan saya bawakan Pada sesi ke enam ini Mengenai pengukuran tinggi Dengan menyempat datar Sebagai pendahuluan Pengukuran tinggi itu bertujuan Untuk menentukan beda tinggi Antara dua titik Bila suatu kasus Berada pada titik A Sedangkan titik A itu adalah Disimpulkan dengan H A Dan di titik B Yang akan diletakkan lebih Tinggi Dan dinotasikan dengan Simbol H B Maka H B itu sama dengan H plus H H kecil ini merupakan Beda tinggi antara Titik A dengan titik B Yang ada pada kasus Yang saya sebutkan sebelumnya Beda tinggi antara dua titik Dapat ditentukan dengan Cara berikut Yang pertama Cara barometris Kedua ada trigonometris Dan yang ketiga itu Dengan sifat data Jika dilihat dari Sisi hasil ketelitian Cara barometris Membukan cara terkasar Untuk menentukan Beda tinggi Antara dua titik Pada saat pengukuran Sifat data Merupakan hasil yang Dengan hasil yang terbaik Dalam sisi ketelitian Dari pengukuran Beda tinggi ini Cara barometris Sendiri ini Menggunakan alat Yang dinamakan Barometer Sebagai alat utamanya Pada biasanya Alat barometer ini Digunakan Pada pengukuran Tekanan udara Atau Kuat tekan udara Yang bebas Yang ada di alam ini Yang selanjutnya itu Ada cara trigonometris Dimana ini Digunakan untuk Mengukur sudut-sudut tegak Alat yang digunakannya Yalah alat pengukur sudut Atau yang sering disebut Dengan teodolit Dan Cara yang ketiga itu Cara pengukuran Dengan sepat data Ini merupakan Sangat memperhatikan Beda tinggi Antara dua titik Yang merupakan Jarak antara Kedua nipo Yang melewati Titik-titik Itu nantinya Selanjutnya Beda Bidang nipo itu Akan dianggap Mendatar Untuk jarak-jarak Yang kecil Antara titik-titik tersebut Itu hanya Sebatas Pendahuluan Di sini Kita akan masuk Ke materi Inti yang pertamanya Karena di dalam Perkulian kali ini Yang akan kita Bahas secara fokus Itu mengenai Alat sifat datarnya Alat sifat datar Sendiri Itu jika di Dunia keteknikan Itu disebut dengan Waterpass Alat ukur Sifat datar Atau waterpass Tadi Terdiri dari Dua tabung Dari gelas Yang akan Dihubungkan Dengan pipa logang Semuanya Dipasang Di atas Statif Atau kaki tiga Tabung gelas Dan pipa Penghubung Makan diisi dengan Z Cair berwarna Namun Ketelitian Bidiknya Cukup kecil Sehingga jarak Yang digunakan Juga Tidak terlalu Jauh Lalu pipa Logam ini Diganti Dengan pipa Selang Dan kedua Tabung gelas Diberikan Skala Dengan Satuan Millimeter Dan sering Digunakan Juga pada Pembangunan Jalan-jalan Jembatan Kanalisasi Dan gedung-gedung Sederhana Lainnya Disini Saya masih Menggunakan Buku ilmu Ukur tanah Sebagai referensi saya Karya Sopenguang Socitro Yang ditulis pada Tahun 1980 Jadi Alat yang digunakannya Masih sangat-sangat Sederhana Waterpass yang disebutkan Di dalam Sedikit penjelasan Di atas tadi Itu merupakan Waterpass Yang sangat manual Yang digunakan Pada tahun 1980-an Dengan cara kerjanya Yang pertama Kita isi pipa karet tersebut Dengan air Secara berdekatan Agar Dapat melihat Perbedaan permukaan Air di dalam Pipa karet tersebut Lalu pipa karet tadi Dibawa ke lokasi Pengukuran Dan kita tunggu Hingga permukaannya Airnya tidak bergerak Dan Baca perubahan tinggi Permukaan air Dalam beberapa kali Setelah pembacaan selesai Tariklah Rata-rata tertinggi Dari permukaan air Tadi Sebagai hasil Beda tinggi Antara kedua titik Yang kita ukur tadi Bila pengukuran Dilakukan dengan Triti Maka nilai error Atas ketelitian tadi Sekitar 1-2 mm Saja Selanjutnya Untuk syarat-syarat Sifat Alat sifat datar Ini sendiri Syarat Yang harus terpenuhi Oleh semua Alat sifat datar Yalah Garis bidik Di dalam teropong Harus jajar dengan Arah Niveunya Atau Apa namanya Garis ukurnya Meteran ukurnya Itu Dinamakan niveau Cara tambahannya Yalah Garis arah niveau Harus tegak lurus Dengan sumbu Kesatu Alat ukur sifat datar Jadi Harus Searah Tegak lurus Tidak boleh Miring Ataupun Lainnya Makanya Makanya Nanti Akan Juga Dibahas Bahwa Di bawah Niveau Ini Harus Diberikan Sebuah Papan Agar Si alat Niveau Ini Dapat Tegak lurus Secara Maksimal Sarat Beritambahan Lainnya Itu Benang Datar Diafragma Harus Tegak lurus Juga Pada Sungguh Kesatu Sehingga Waktu Kita Pembidikan Itu Akan Menghasilkan Data Dengan Keakuratan Yang tinggi Dan Tidak kalah Penting Yang lainnya Yaitu Alat Harus Diukur Terlebih Dahulu Supaya Sarat Di atas Itu Dapat Maksimal Atau Juga Yang disebut Dengan Kalibrasi Alat Sebelum Dikinakan Selanjutnya Mengenai Macam-macam Alat Ukur Sifat Datar Sendiri Yang Pertama Itu Ada Alat Dengan Bagian Yang Tetap Dimana Niveau Tetap Ditempatkan Di atas Tropong Sedangkan Tropong Hanya dapat diputar Dengan sumbu Kesatu Sebagai Sumbu Datarnya Alat Yang kedua Itu Dengan Niveau Reversi Yang Ditempatkan Pada Tropong Sehingga Tropong Dapat Diputar Dengan sumbu Yang letarnya Searah Dengan Geris Pidi Sumbu Putarnya Dengan sumbu Sumbu Mekanis Tropong Dan Tropong Dapat Diangkat Dari Bagian Utama Alat Tersebut Yang Ketiga Itu Ada Alat Dengan Tropong Yang Bersumbu Mekanis Tetapi Niveau Tidak Diletakkan Pada Tropong Melainkan Di bawah Lepas Dari Tropong Tersebut Sehingga Tropong Dapat Diangkat Dari Bagian Utama Alat Tersebut Yang Keempat Itu Alat Tropong Yang Dapat Diangkat Dari Bagian Bawah Alat Dan Dapat Diletakkan Di bawah Dengan Landasan Persegi Pada Dan Niveunya Juga Dapat Ditempatkan Pada Tropong Nah Untuk Matal Selanjutnya Itu Mengenai Pengaturan Alat Cipat Datar Dimana Itu Nantinya Ada Empat Macam Pengaturan Alat Cipat Datar Di Dalam Buku Ilmu Kertanah Karya Sudah Disampaikan Nanti Bisa Teman-teman Baca Sendiri Mengenai Pengaturan Alat Cipat Datar Sehingga Nanti Jika Kalau kita Jadi Melakukan Pegiatan Praktikum Teman-teman Sudah Memahaminya Cara Mengatur Alat Cipat Datar Ini Bagaimana Selanjutnya Itu Mengenai Mister Dan Perlengkapannya Mister Yang Digunakan Pada Materi Yang Saya Referensi Dari Buku Tahun 1980 Ini Itu Masih Terbuat Dari Kayu Yang Panjangnya 3-4 Meter Bahkan Ada Beberapa Yang Ukurannya Sampai 5 Meter Karena Panjangnya Ini Maka Mister Dapat Dilipat Per 1,5 Meter Atau 2 Meter Sekali Sekali Yang Diterapkan Pada Mister Ini Yalah Sentimeter Dengan Warna Blok Merah Putih Ataupun Hitam Setiap Meternya Akan Dibedakan Warnanya Secara Bergantian Agar Memudahkan Dalam Pembacaan Per Meternya Nantinya Pada Bawah Mister Nantinya Akan Ada Landasan Yang Digunakan Untuk Membuat Mister Tetap Berdiri Tegak Karena Syarat Mister Tidak Boleh Bergerak Dan Harus Tegak Tegak Lurus Dengan Bidang Datar Pada Waktu Digunakannya Tentunya Jika Pengukuran Untuk Jalan Jangan Pernah Meletakkan Mister Ini Pada Asfal Secara Langsung Kenapa Alesannya Jika Memang Kalian Penasaran Silahkan Cari Dalam Beberapa Jurnal Itu Telah Memasukkan Alesannya Kenapa Mister Ini Tidak Boleh Diletakkan Secara Langsung Di Atas Asfal Walaupun Kita Mengesampingkan Bahwanya Banyak Teknisi Yang Melakukan Pengukuran Pada Jalan Meletakkan Misternya Itu Secara Langsung Topik Selanjutnya Itu Menit Penetapan Beda Tinggi Antara Dua Titik Pada Pembahasan Ini Dapat Dilakukan Dengan Tiga Cara Sebagai Berikut Yang Pertama Itu Menempatkan Alat Di Atas Satu Titik Alat Yang Ditempatkan Diantara Kedua Titik Ukur Dengan Jarak Yang Kemungkinan Sama Yang Ketiga Itu Alat Ditempatkan Di Antara Kedua Titik Yang Diukur Sebelumnya Jika Mau Lebih Lengkap Lagi Mengenai Cara Penetapan Beda Tinggi Ini Nanti Juga Bisa Membaca Di Dalam Buku Yang Saya Menangkan Referensinya Tadi Dan Perlu Diingat Juga Untuk Mendapatkan Beda Tinggi Antara Kedua Titik Tadi Itu Selalu Diambil Pembaca Mister Belakang Dikurangi Dengan Pembaca Mister Muka Maka Atau Akan Mendapatkan Rumus Dimana T Tadi Itu Merupakan Beda Tinggi Antara Kedua Titik Tadi Itu T Sama Dengan B Yaitu Belakang Dikurangi Dengan Muka Atau Depan Ini Terjadi Bila Mana B M Akan Menghasilkan Lebih Dari 0 Untuk Titik Muka Yang Lebih Tinggi Daripada Titik Belakang Atau B Kurangi M Kurang Dari 0 Itu Dinyatakan Sebagai Titik Mukanya Lebih Rendah Daripada Titik Belakang nya Tanya Mana Menyipat Datar Yang Memanjang Bila Jarak Kedua Titik Cukup Jauh Dengan Konturnya Beragam Maka Harus Ditentukan Beda Tingginya Menjadi Beberap Sebegitu Besar Hingga Mister Mister Tidak Dapat Dilihat Dengan Garis Bidik Tidak Memotong Mister Maka Jarak Tersebut Harus Dibagi Menjadi Beberapa Jarak Yang Lebih Kecil Sehingga Pengukuran Dapat Dilakukan Dengan Beda Dan Baik Normalnya Jarak Yang Diambil Sekitar 30-60 Meter Ada Beberapa Cara Untuk Mencatat Pembacaan Dan Menghitung Pengukuran Cara Yang Pertama Itu Bila Hanya Dicari Beda Tinggi Antara Kedua Titik Ujungnya Saja Yang Kedua Itu Bila Perlu Mengetahui Beda Titik Antara Kedua Ujung Cara Yang Ketiga Itu Ada Bila B Main M Tadi Ukuran Mister Yang Belakang Dikurangi Ukuran Mister Yang Di Depan Itu Tidak Sama Dengan Inverse Atau Negatif Kali Angka Muka Dikurangi Angka Belakang Tadi Dan Didapatkan Beda Tinggi Yang Hasilnya Negatif Pengukuran Yang Memiliki Ketelitian Besar Akan Dilakukan Pengukuran Ulang Pergi Dan Jika Hasilnya Kecil Maka Dapat Diambil Rata-rata Secara Langsung Cara Yang Terakhir Pengukuran Yang Diperlukan Yang Ditulis Tidak Diukur Dengan Lantai Ukur Tapi Dengan Alat Ukur Jarak Opis Di Dalam Tropong Yang Ditempatkan Pada Beberapa Poin Utamanya Ataupun Menjadi Subjudul Dari Setiap Poinnya Yang Nanti Harapan Saya Kalian Bisa Membaca Langsung Di Dalam Buku Ilmu Pertanah Setempat Fitro Ini Sehingga Nanti Saat Teman-teman Bisa Melakukan Praktikum Itu Akan Secara Langsung Mengetahui Teknisnya Selanjutnya Itu Yang Mengenai Pengukuran Tinggi Dengan Tinggi Garis Bidik Tahapan Ini Bertujuan Untuk Mencari Beda Tinggi Antara Kedua Titik Hingga Dapat Dicari Dan Diketahui Dan Selanjutnya Juga Bisa Kalian Baca Di Dalam Buku Terutama Mengenai Ilustrasi Yang Terjadi Di Dalam nya Cukup Banyak Ilustrasi Yang Terjadi Di Dalam Pengukuran Tinggi Dengan Tinggi Garis Bidik Untuk Mengenai Profil Memanjang Dan Profil Merintang Itu Diperlukan Untuk Membuat Sebuah Trussel Biasanya Jalan Kereta Api Jalan Raya Saluran Air Pipa Air Minum Dan Rial Dengan Jarak Dan Beda Tinggi Antara Titik Di Atas Permukaan Bumi Didapatlah Sebuah Hirisan Lapangan Yang Dinamakan Profil Memanjang Dan Panjang Panjang Yang Digunakan Pada Pengukuran Penyipat Datar Ini Yang Memanjang Dapat Membuat Sebuah Profil Memanjang Sehingga Menghasilkan Penggambaran Profil Memanjang Sebagai Contoh Silahkan Lihat Di dalam Buku Karya Sutomo Sutitro Yang Dari Tadi Saya Sebutkan Lantunya Mengenai Pengukuran Menyipat Datar Luas Ada Kalanya Untuk Mengetahui Ketinggian Atau Tinggi Rendahnya Dari Suatu Daerah Guna Melakukan Pekerjaan Ini Misalnya Letak Dari Bangunan Bangunan Untuk Mendapatkan Bayangan Yang Terang Tentang Keadaan Tinggi Rendahnya Daerah Diperlukanlah Garis Tinggi Yang Menggabungkan Titik-titik Yang Tingginya Sama Untuk Mendapatkan Gambar Yang Dengan Ketelitian Tinggi Maka Perlu Mengetahui Garis Tinggi Sebanyak Mungkin Supaya Pekerjaan Menjadi Mudah Cepat Maka Pilihlah Tempat Dengan Tepat Saat Mengukur Dengan Alat Sifat Datar Ini Agar Mudah Dalam Membidiknya Dan Bisa Banyak Arah Kita Gunakan Alat Membidiknya Ini Sehingga Tinggi Garis Bidik Yang Kita Tentukan Sudah Kita Ketahui Terlebih Dahulu Selanjutnya Kesalahan Pengukuran Sumber Kesalahan Biasanya Dari Tiga Jenis Yang Pertama Kesalahan Dari Alat Yang Kita Gunakan Biasanya Tergantung Dari Kalibrasi Alat Itu Sendiri Asalkan Kita Sebelum Memakainya Kita Atur Terlebih Dahulu Maka Kalibrasi Alat Ini Akan Sangat Minim Sehingga Tingkat Akuratnya Itu Cukup Tinggi Kesalahan Kedua Itu Karena Kesalahan Keadaan Alam Biasanya Biasanya Adanya Lemkung Permukaan Bumi Lemkung Sinar Cahaya Atau Refraksi Getaran Udara Masuknya Statif Dan Mistar Dan Perubahan Garis Niveau Untuk Kesalahan Yang Ketiga Itu Biasanya Kesalahan Dari Pengukur Atau Usernya Biasanya Ini Karena Kesalahan Mata Cukup Lelah Dan Kesalahan Dalam Pembacaan Ukuran Yang Ada Di Mistar Sehingga Hasil Yang Didapatkan Itu Cukuplah Kasar Perbaikan Alat Yang Digunakan Saat Setelah Digunakan Itu Dan Penilaian Pengukuran Sifat Nanti Jika Dapat Teman-teman Baca Secara Langsung Di Dalam Buku Agar Pemahaman Kalian Menjadi Cukup Maksimal Untuk Menengkapi Sesi Ke 6 Ini Beberapa Materi Yang Saya Skip Tadi Dengan Yang Saya Arahkan Untuk Teman-teman Membaca Secara Langsung Di Dalam Buku Itu Silahkan Teman-teman Cari Yang Pertama Itu Mengenai Empat Macam Pengaturan Alat Sifat Datar Gunakan Buku Ilmu Kertana Karya Sotomong Sosy Trus Bagi Sumber Utamanya Atau Juga Bisa Mencari Dari Jurnal Dan Jangan Lupa Menuliskan Sebuah Daftar Pustakanya Atau Referensinya Yang Kedua Carilah Mengenai Perbaikan Alat Sifat Tadi Juga Sumbernya Sama Dari Buku Sotomong Sosy Trus Yang Ketiga Itu Parameter Apa Saja Yang Digunakan Dalam Pengukuran Sifat Datar Dan Semuanya Juga Ada Dalam Buku Tanah Karya Sotomong Sosy Trus Ini Sajikan Tugas Ini Dalam Format File PDF Lalu Upload Di Add Link Tugas Ini Akan Saya Gunakan Sebagai Syarat Penar Bita Nilai UTS Yang Ada Di Sesi Nantinya Sampai Jumpa Di Live Sesi Ketujuh Untuk Membahas Mengenai Review Perkulihan Dan Persiapan UTS Nantinya Terima Kerasi Dari Saya Mohon Undur Diri Bila Ada Kesalahan Tutur Kata Yang Saya Sampaikan Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmat Wabarakat See you Next Step